Intro Kejaksaan Negeri Batam berhasil meringkus Seprianus Kopong alias Baparolan alias Om Anus di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu 28 Oktober 2018 pagi. Pria berusia 59 tahun ini merupakan terpidana kasus tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 4 tahun. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Deddy Triharyadi didampingi kasih Intel Robi Haryanto, terpidana Seprianus Kopong telah menjadi buron sejak tahun 2014. Diddy menjelaskan, pada saat penangkapan terpidana bersikap kooperatif dan tidak ada perlawanan, sehingga tim tidak ada kesulitan untuk membawa terpidana dari NTT ke Batam. Oktober 2018, kira jam 8.35 kita, kita dapati yang bersambutan di rumahnya di seluruh Ranaun Baun, Kekamatan Alam, Kepala Kupang. Kami datang menemui beliau dan kita sampaikan untuk laksanaan putusan dan melalui juga kooperatif. Diddy juga menyebutkan, pada putusan sebelumnya di pengadilan, terpidana Seprianus Kopong difonis bebas. Namun jaksa banding ke MA dan dari hasil kasasi, Seprianus Kopong dinyatakan bersalah dan difonis 4 tahun penjara serta denda sebesar 120 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Dari Batam Kupulan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.